Intro Pemerintah pusat resmi melakukan kick off sensus penduduk 2020 serentak di seluruh provinsi termasuk di Kota Kupang Provinsi NTT Secara serentak di Indonesia, Badan Pusat Statistik atau BPS melakukan kick off sensus penduduk tahun 2020 Di Kota Kupang Provinsi NTT, kick off sensus penduduk berlangsung di kantor BPS Provinsi NTT Jalan Palapa, Kota Kupang Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT mengatakan pelaksanaan sensus penduduk 2020 ini merupakan bagian lanjutan dari sensus penduduk online yang telah dilakukan sejak tanggal 15 Februari sampai 29 Mei 2020 lalu Data BPS NTT 18,19 persen dari total penduduk NTT telah mengikuti sensus penduduk online jumlah tersebut mencakup 16,06 persen atau 213 ribu keluarga yang terlibat dalam sensus penduduk online 2020 Petugas sensus nantinya akan melakukan sensus ke rumah-rumah warga mulai 1 September sampai 30 September 2020 Dalam rangka melanjutkan kegiatan sensus penduduk 2020 Setelah kita sudah melaksanakan SP online pada bulan Februari sampai seujiannya sampai pada bulan Maret Asisten perekonomian dan pembangunan daerah SEDDA NTT mengatakan pencatatan data penduduk di tengah pandemi COVID-19 patut diapresiasi Karena itu pemerintah Provinsi NTT mendukung BPS melakukan pendataan secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada BPS Dengan kondisi pusat negara timur yang memiliki topografi yang sangat sulit untuk dicapai penduduknya tetapi jajaran para petugas sensus ini terus bekerja Dari Kupang, Oktobala, TMAI News melaporkan